Jika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, maju di Pilkada Jakarta, Partai Golkar akan langsung mengusung Ridwan Kamil untuk kembali maju di Pilkada, Jawa Barat. Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, hingga kini masih belum memutuskan di mana dirinya akan berkontestasi saat Pilkada Serentak 2024 nanti. Namun, jika Ketua Umum PSI memutuskan maju di Pilkada Jakarta, maka Golkar akan langsung merekomendasikan Ridwan Kamil maju di Pilkada, Jawa Barat. Partai Golkar bilang memang menugaskan RK untuk bersiap berkontestasi di Pilkada, Jakarta atau di Pilkada, Jawa Barat. Namun, para pengurus Partai Golkar di Jawa Barat menginginkan RK kembali mencalonkan diri di Jabar. Jadi, jika Pak Mas Kesang akan maju di DKI Jakarta, kita akan menyiapkan setiap pakat calonnya adalah Pak Yusuf Hamka atau yang lebih dikenal dengan Bapak Halun. Nah, jika itu terjadi, maka Kang Emil kemungkinan kesalahan akan maju di Jawa Barat. Itu seperti yang diharapkan oleh teman-teman dari Golkar, Jawa Barat maupun seluruh kabupaten, kota, para ketuanya dan juga para bakal calon kepala daerah di 27 kabupaten, kota di Jawa Barat. Mereka mengharapkan seperti itu. Tapi semuanya tentunya berpulang kepada nanti Ketua Umum yang akan memutuskan dan kami yakin Ketua Umum pun akan berkomunikasi dengan para pindahan partai di Koalisi Indonesia Maju. Elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar mendominasi di Tanah Pasun dan Jelang Pilkada Jawa Barat. Hal ini terlihat dari hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2024 yang dilakukan pada 15 hingga 20 Juni. Selain nama Ridwan Kamil, ada juga nama mantan Bupati Purwakarta yang juga merupakan politisi Partai Gerindra Deddy Mulyadi. yang ikut bersaing. Berdasarkan survei Litbang Kompas, Saudara, elektabilitas bakal calon Gubernur rujukan publik Jawa Barat nama RK teratas dengan raihan elektabilitas 36,6 persen. Kemudian disusul Deddy Mulyadi dengan 12,2 persen. Kemudian juga ada nama mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dengan 1,6 persen. Dan ada nama istri dari Ridwan Kamil Atalia Praratia yang juga masuk radar survei dengan raihan 1,6 persen. Kemudian selanjutnya ada nama Presiden PKS Ahmad Syaihu dengan angka 1 persen. Dan juga ada nama selebritas yang juga politisi dari Partai Amanat Nasional Desirat Nasari dengan angka 0,8 persen. Aktor yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Miswar yang juga punya elektabilitas 0,8 persen. Serta ada nama komedian Alfian Shah Komeng dengan elektabilitas 0,8 persen. Tak hanya itu saudara, survei Litbang Kompas juga memotret potensi keterpilihan dan penolakan responden pada setiap sosok. Jika dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Barat. Hasilnya 48 persen responden menjawab pasti akan memilih Ridwan Kamil. Lalu 26,4 persen pasti akan memilih Deddy Mulyadi. Dan 17,6 persen pasti akan memilih komedian Alfian Shah Komeng. Terima kasih telah menonton!